Dan bisa untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Kampung Pulau, Jakarta Timur, kita sudah tersambung dengan Vena Malinda. Vena, bisa dititakan bagaimana saat ini kondisi perumahan warga pasca dirundung oleh banjir? Iya, Lady, pasca dirundung banjir, pemukiman rumah warga di kawasan Kampung Pulau ini saat ini, terutama pemilik rumah dan juga warga sekitar, membersihkan rumah mereka dari sisa lumpur dan juga sampah. Namun Lady, untuk kondisi di pemukiman warga ini banjir memang betul sekali sudah surut, begitu juga dengan jalan raya di sepanjang jati negara barat ini juga sudah surut, dan juga sudah bisa dilalui oleh kendaraan baik motor, busway maupun mobil. Warga sendiri tadi kami sempat berbincang bahwa mereka cukup mengalami kesulitan karena susahnya mengeluarkan lumpur dari rumah mereka, selain itu juga keterbatasan alat dan juga tenaga. Dan dari warga sendiri berharap agar pihak pemerintah dapat menurunkan bantuan berupa tenaga dari PPSU untuk membantu mereka membersihkan rumah mereka. Dan Lady, jika melihat di sini kondisi sungai Ciliwung yang beberapa waktu kemarin sempat membanjiri perumahan warga dan juga jalanan jati negara ini saat ini sudah mulai surut, dan sejumlah petugas PPSU sudah mulai membersihkan di pinggiran dari sungai Ciliwung dan membersihkan dari sampah-sampah dan juga lumpur yang ada di sungai ini. Selain itu Lady, bantuan dan berupa logistik, pakaian dan juga peralatan lainnya tentu saja masih dibutuhkan oleh warga sekitar karena betul sekali yang Anda sebutkan tadi bahwa belum semua warga di kawasan Kamung Pulau ini menerima bantuan secara merata, sehingga mereka berharap agar bantuan segera diberikan karena mengingat kondisi saat ini mereka hanya menggunakan paken yang melekat di tubuh mereka saja. Selain itu juga mereka sangat membutuhkan sekali kebutuhan makanan, mengingat mereka juga memiliki anak kecil yang membutuhkan makanan dan juga susu terutama. Dan selain itu Lady, kami juga mendapatkan info bahwa rencananya Kapolda dan juga Pandem Jaya akan meninjau lokasi Kampung Pulau ini dan akan memberikan sedikit bantuan mereka kepada warga yang tertimpa bencana banjir ini. Lady? Baik, terima kasih. Fena Malinda melaporkan langsung dari kawasan Kampung Pulau, Jakarta Timur. Tetap berhati-hati dan selamat bertugas.